Ketua Komisi 7 DPR RI PT. Coca-Cola Europa Civic Partners dengan melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat diberi pelatihan cara mendaur ulang botol bekas menjadi barang baru yang punya nilai ekonomi. Selain mengurangi sampah plastik, hal ini juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Environment, social and governance, dia lakukan dengan baik, tadi dipaparkan sedemikian lupa, termasuk bagaimana environment lingkungan misalnya, bagaimana ini semuanya adalah botol recycling jadi botol kembali. Jadi, apa disebut dengan ekonomi serkuler di industri ini sudah sangat-sangat diterapkan dengan baik. Tidak jauh berbeda, menurut Andi Yuliani, upaya yang dilakukan PT. Coca-Cola Europa Civic Partners dapat mengurangi persoalan-persoalan sosial sebagai dampak kemiskinan, seperti perdagangan orang dan prostitusi anak. Pelaku industri lain di Indonesia didorong melakukan kebijakan seperti PT. Coca-Cola agar mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Nah, kami harap best practice yang dilakukan oleh khususnya pribadi Ibu Karina ini, itu bisa ditularkan menjadi lesson learned untuk semua industri-industri lain, selain menyerap tenaga kerja, tapi juga punya social responsibility yang besar untuk masyarakat di sekitarnya. Dari Jawa Barat, Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan.